Nah makanya sekarang tuh memang kalau saham sawit tuh dilihatnya apakah dia RSPO. Oke. ASPO, RSPO. Seperti banyak dari perkebunan yang sudah punya sertifikat itu. Jadi kalau misalnya dia udah ada RSPO, terus sekarang tuh sebenarnya ada ESG ratingnya gitu kan. Itu tuh udah kayak. Itu dari mana ESG ratingnya? Saya lupa ya Pak itunya namanya. Tapi itu juga kalau misalnya itu ratingnya kayak udah rating pinjaman. AAA, BBB, BBB, AA gitu. Makin bagus rating itu ya berarti sekarang ceritanya kan balik lagi ke yang tadi kan. Sekarang kita ada yang di 5%, 10% itu. Atau kita ada yang di 90%, 95% itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.